Oke, selamat datang, selamat datang, saya Riki Sekarang kita lagi di game Tohokobuto Kalo lo gak tau, game ini sempet rilis juga di PS4 Dan misalnya karena gue gak punya PS4, jadi gue main yang original Yaitu versi PC Dan ya kalo lo subscriber lama pasti tau Kalo gue dulu pernah main game ini, serius pernah Dan pernah tamatin juga Dan bener-bener plot twist karena Final bossnya itu bener-bener bikin gue kaget Karena dulu gue baru masuk Phantom Toho dan Ngeliat Final bossnya Berbeda dengan karakter Toho Gue langsung kaget, what? Ini karakter apa tuh? Gue belum pernah ngeliat gini Tapi kalo, tapi karena gue sekarang udah lama dengan Toho dan Gue ada, ya maksudnya udah tau dengan storynya gitu Jadi sekarang mungkin gak aneh lagi Ngeliat game ini So ya, kita bakal story mode So kalo misalnya lo tanya Enakan pake mana? Enakan pake Marsha Marsha beneran OP banget Master Sparknya itu terlalu OP Dan ya, jadi gue pengen pake Marsha aja Gue masih gak ngerti bagaimana cara sepakar Bahasa Jepang, jadi skip aja Apa namanya Gue masih gak ngerti Cara sepakar tuh gimana gue masih gak ngerti Serius Tapi yang pasti gue udah tau basicnya Basic-basicnya Kayaknya dari dulu deh Dari dulu sampe sekarang juga gue masih gak tau cara sepakar gimana Ini agak cukup lucu juga Maksudnya game ini terlalu basic banget Dan bisa masuk ke PS4 itu bener-bener lucu Tapi gak bapak sih bagus Daripada ini kan Toho gak masuk Konsol sama sekali Oke Cernok gak perlu diem aja Gue gak tau apa yang terjadi dengan Cernok Tembaknya gak kanan Gue gak tau disini ada Flandre ya bangkah Serius Kalo yang PS4 ada Flandre Tapi kalo disini gue agak lupa Karena gue udah lemah banget gak main Kayaknya sih Ada Kayaknya ya Kayaknya sih ada sih Kayaknya sih ada sih Mungkin karena stack 1 kali ya Disini Cernok bener-bener bodoh banget Ya gue tau di kayak Cernok emang dibodoh canonnya Tapi gak sebodoh ini tuh Gue selalu lupa kalo misalkan lo bisa dc di game ini Inget itu hari ini ya skip aja, gue gak tau apa yang mereka bicara selain game ini lagi, yang pengen gue main game yang gue pengen mainin itu keren banget disebutnya Toho Awe disini loan mailing, storynya itu gak jauh dari Toho 6, Embodiment Houseから Devil so ya itu bagus, karena ada Sakuya, gue suka itu tapi tetep, Marissa disini karakter yang paling OP menurut gue karakter yang paling OP, karakter yang paling gak ngotak menurut gue sih tapi kalau lo bisa lawan Marissa sih gak masalah cuman bener, karakter yang paling gak ngotak itu Marissa sih menurut gue sih oke kalau lo tanya disini bisa mele gak? bisa dan lo bisa liat pansu di game ini, gue baru tau selirius gue baru tau lo bisa liat pansu di game ini gak tau deh kayaknya mele bisa liat pansunya tuh bisa mele attack, lo harus deketin musuhnya dulu jangan terlalu banyak dash, nanti bahkan capek tuh kayak tadi oke, gue mau pengen coba snackar seinget gue sih ya gue masih gak tau cara spell card gimana, serius serius dah demi Tuhan dah, serius gue udah lama main ini, maksudnya udah tau cuman Mas Lee sampe sekarang gue masih gak ngerti cara spell card itu gimana gue gak tau lo bisa spell card tuh liat gak? kan ada 3 bar kan tuh ya ijo, biru, sama biru terang nah biru terang itu spell card cuman Mas Lee gue gak tau caranya gimana gue gak tau liat bisa mele attack kan kenapa sih kakinya keselan aku pengen liat pansunya gue masih gak tau cara spell card, serius tapi kalo lo main sama komputer atau gak sama musuh story model, musuhnya itu bisa spell card makanya gue bingung cara spell card gimana tuh pacholi gue rasa karena di library yes setel lagi gamenya apa ya kalo ini kan gamenya lebih ke arah terpesen kalo yang setel lagi itu gamenya dan maku dibuat sama developer yang sama dan grafikir 3D ya itu keren sih buat gue sih malah justru lebih bagusan game itu berkuasa pada game ini karena game ini terlalu tersebutnya ya gue bilang terlalu cheap terlalu terlalu sampe gak ngotak masanya disini terlalu oke oke apacoli pake celana hehehe gue tuh cuma meling doang tadi itu tapi sapunya gue yakin bisa liat pansunya juga sih hehehe eh ngeles dong kenapa gue diem aja dan lagi master sparknya itu bisa ngancurin semua buru tapi kecuali kalo tau cara dash cara menghindarnya sih tapi makanya ini lemah jaru suka joli oke oke ok supaya cuali lah aku makan langit aku makanya rusuk yo enggak 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 gue masih gak tau cara sepakat serius kalo lo tau sepakat tolong kasih tau gue karena gue sampe sekarang masih gak ngerti cara sepakatnya gimana baru kita lansak gue ya gue rasa abis lansak gue remilia abis remilia vanray abis vanray baru final boss makanya gue gak tau nih disini ada vanray apa enggak kalo di PS4 ada bahkan ada rumiah iya ada rumiah tapi disini gak ada rumiah makanya gak lupa nih ada vanray apa enggak ya kalo PS4 ada rumiah ada oh iya saku ya lucu ya gue gak ngerti ngomong apaan saku ya kamu lucu banget sih iya bisa bisa mele bisa bisa mele cuma masalahnya mele di game ini susah tau gak liat marissa terlalu OP kan gue baru sekali master spark aja udah menang gue gak ngotak tau marissa tau gak hari ada gak ngotak tau marissa daya demgnya parah banget makanya game ini gak balance tau tapi gue bingung kenapa bisa masuk PS4 ya apa karena mereka lihat grafiknya apa wih grafiknya bagus nih cuman kita tes di PS4 mungkin grafik lebih bagus lu PA grafiknya lebih bagus di PC lah apalagi kalo lu pake RTX cuman maksudnya ini game jadul ga ada RTXnya dan juga TSA itu masukin PS4 masukin Switch lu PA masukin PC baru disini kita lawan Remilia gua rasa iya Remilia makanya gua lupa disini ada Flanke ga sih ngga, Remilia pake celana berarti yang bisa liat pansunya cuman di meling sama sakunya doang tentu biarinya 3D nya menurut gua sih bagus terus terasa seperti kayak game 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 jadul gitu yang namanya juga game jadulnya tahun 2010 tapi 2010 harusnya grafiknya udah enggak enggak Kak ini cukup ini cukup untuk tahun 2010 grafik ini cukup gua tau grafiknya lebih bagus tahun 2005 yaitu di PS3 kan ya tapi ini game fan men menurut gua ini cukup ini cukup bagus cukup mulus ya tuh damagenya malah risa ga ngotak tau kan oh sorry sorry bangun bangun marissa liat master spark nya marissa itu bener beropi semua peluru bisa dilewatin aduh bangun oke baru kita lawan Flandre apa final boss kalau final boss ntar liat aja dah lucu peluang siapa dan menurut gua gak masuk akam tapi karena gua udah lama di fandom toho jadi gua rasa gua gak masuk oh oke gua tau ini kok non Fandre ya kayaknya sih oh enggak 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 kita final boss final boss jadi gak ada rumia sama gak ada Flandre khusus PS4 doang Flandre sama rumia tuh khusus PS4 kita sama final boss gak ngotak serius gak ngotak saat pertama kali main game ini gua bener-bener kaget dan lagi juga gua belum kenal fandom toho jadi gua gak tau ini apa ini apaan ini ntar udah liat final bossnya liat ini dia final bossnya final bossnya final bossnya lawan Yukuri lu pikir kan oh Yukuri mah gampang kecil dia mah tinggal injek udah palanya hancur gitu tapi ntar liat tapi ntar liat saat gua pertama kali belum kenal fandom toho ini Yukuri makanya gua bilang lah kok remul begitu sih gua gak ngerti bisa di channel lama ya dulu ya pas ini oke nah jadi gede so disini spam aja so disini spam aja awas aduh jangan aku jauhin aja biari gusin dia jangan ngabsin dia oke game set kalian lihat bujga kalo lu pakai remu laun itu susah serius gua gak becanda karena tembakan remu gak jauh gak jauh kayak gitu tapi kalo marshes kan bisa jauh pakai Master Spark Ternyata kok gak usah ini mimpi atau apasih Kayaknya sih ternyata cuma mimpi sih Oke bisa skip gak? Gue takut kena copyright serius Tapi nanti kita coba aja upload dah Kalo misalnya kena copyright nanti musiknya gue ilangin So iya, Rumia sama Flandre itu khusus PS4 Sayang sekali, padahal menurut gue Kenapa gak mereka tampain aja sih Rumia atau Flandre Masalah, mungkin eksklusi PS4 kali maka ada Rumia sama Flandre Altyazı Mata Tarikerta Postk reflekti Anak ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton